Halo, selamat datang di konten terakhir untuk game Mobile 7 Deadly Sins Dimana konten terakhirnya tentu saja Game gacha harus diakhiri with a bagit dengan bergacha juga Di Grand Festival Draw Survey Perayaan 3 Tahun Grand Cross Beri habis Nah, nah, nah Baik TJ, untuk pemasan relationship kawan kamu Setelah penuhnya keputusan ada di dirinya Oh, oke, skip merah di Meliodas Animation Yes, yes, matanya tadi penyala merah juga Udah pasti mendapatkan SSR Tapi, gak counter ya Coba kita lihat Demon Meliodas just sudah sepantasnya mendapatkan SSR Coba kita lihat ya Apakah Elizabeth akan datang disini? Saya suka di warna biru muda Datanglah Elizabeth, datanglah, 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 datanglah Mana, kok animasinya? Uh, dua SSR Mantap Oh, ternyata dia datang si, siapa namanya? Skadi Skadi yang saya belum punya Dan, oh iya, ini kelebihannya lagi dari Banner Grand Festival 3rd Anniversary ini Adalah semuanya langsung jadi dapatnya UR Dan, teori, geser-geser Banner dan Mangel-Mangel Elizabeth Nah, kita kayaknya akan percepat saja Proses ini Gue akan melihat animasinya kalau ada tanda-tanda kemunculan Escanon Wah, ini Sorry nih, animasi kayaknya udah gak berlaku nih guys Animasi kayaknya udah gak guna nih Ini dapet ban yang gue belum pernah punya Yaudah pengacau ban yang ini Sama, dapet Brune Hill Salah satu karakter, dia udah dua karakter Ragnarok yang kita punya sekarang Dan langsung UR ya Bagus sekali Yuk, kita sambat lagi yuk Oke, oke Yes, dapet Sigurd Wah, apa-apa nih, apa-apa nih Kaget gue Oke, tadi kan sebelumnya gue dapet Sariel Ijo yang di tiket sana kan dapetnya level rendah kan Langsung keupgrade jadi UR 80 Alright, muncul lagi Marilyn ini Kalau lo pull-nya satu rotasi doang, dua awal puis Total diamond lo kurang sampai kah? Untuk dua rotasi Wow, dapet Meliodas Tiba-tiba Dapet Meliodas Putaran kedua selesai So far kita mendapatkan tiga Elisabeth Rebirth Dan kayaknya bisa ditukar dengan Purgatory Ban Coin Jadi total mungkin ada empat Nanti kita pastikan di exchange, kita lihat totalnya ya Oke, sekarang kita masuk ke putaran ketiga Kita udah selesai Dan untuk teman-teman yang menonton ini via konten terakhir Terima kasih sudah hadir sampai dengan titik gaca ini Dan mungkin kemarin-kemarin sempat ada yang lihat trik-trik bermain Atau resep-resep untuk PvP Ataupun juga sejenisnya nanya-nanya di komen gitu ya Gimana sih caranya biar ini, biar itu Nah sekarang, gue kasih tau aja bahwa gue udah hadir Dengan game ini Dengan roster yang sekalian banyak ini juga tidak memberikan cukup kepuasan bagi gue Untuk melanjutkan gamenya Jadi sukses untuk kalian semua Terutama F2P, gue always rooting for you pokoknya Nah di event ini juga tentunya repot banget untuk bisa naikin karakter favorit kita ke level 100 Tapi ada satu keping yang diberikan Evolve One Step langsung ke Oh my god, dia level 90 lagi baru naiknya, gue pikir langsung ke 100 Anyway, kita naikin levelnya dia aja Dan sekaligus juga Super Awakening kalau nggak salah ya GG, terima kasih SQ Dan tentu aja temen-temen Untuk Elisabeth Rebirth-nya sendiri Gue ingatkan kembali lagi Highly recommended Karena dia salah satu yang elemennya baru light pada saat ini Udah gitu juga satunya lagi kan Meliodas ya Jadi ya, ini sangat highly recommended Tapi sangat direkomendasi juga Untuk kamu mencoba mendapatkan dia di part kedua dari Third anniversary event ini Oke, kita ambil dulu diamond yang ada di sini Apakah bisa buat gacah lagi? Coba satu biji doang lagi Oke Ini juga semua hal-hal ini Kostum-kostumnya ini Baiknya diunlock-unlockin Termasuk ini pasifnya Untuk bisa mendapatkan potensi maksimal dari setiap karakter Oke Lanjutkan lagi All right Udah mentok banget nih Pisa uang gue masih ada 8 juta Terus dia udah mentok banget Nah terus selanjutnya adalah ultimate move-nya kita lihat Ultimate move-nya dapet berapa sih tadi? Oh, bisa ke level 4 ya Terus gue tadi secara dapetin kepingannya dalam 3 putaran tuh hanya ya Gue bisa bilang hanya Gue biasanya dalam 2 putaran Yang putarannya adalah 600 Itu bisa sampai kelengkapin Purgato Ribbon waktu itu Sama The One Escanor Ini 3 putaran lebih Hanya 2 putaran setengah Hanya 4 Coba Totalnya menjadi Coba kita lihat Power levelnya jadi 61 ribu Ya Attack-nya defense tinggi HP-nya juga lumayan Atau mungkin gak akan sebanding dengan yang Elizabeth of Eternal Rebirth Untuk komposisinya sebenarnya dia bisa diutak-atik aja Dimana yang serunya Untuk digunakan dalam PvP Ataupun di dalam PvE Hero Motion HP crit bisa gak bang? Justru itu yang gue rekomendasikan di awal Buiz Kalau misalnya mau pakai Elizabeth of Eternal Rebirth di PvP Bagusnya itu pakai HP dan crit Thank you untuk segala supportnya Dan sampai ketemu di stream selanjutnya Untuk itu bisa di cek deskripsi ya Yang ada di bawah dari Discord komunitas di Masraf Ada cara untuk donasi Dan juga main channel gue Terima kasih Yang udah bertahan sampai dengan titik ini Untuk bermain Sebenernya listin Ingat kalau memang bisa F2P Gak harus-harus banget untuk top up Tapi itu gue aja Kalau prinsip lu berbeda untuk have fun Ya terserah lu aja Sampai ketemu On the next content On the next stream Seperti teman-teman yang hadir Pada hari ini Nonton live stream Mungkin lu juga bisa bergabung Next kita nonton Eh nongkrong-nongkrong aja Ngobrol-ngobrol santai Tunggu saya belum main game Sobat malam Sobat istirahat Dan sempat malam minggu Dan sempat malam minggu